Selanjutnya, Pemirsa Lembaga Legislatif di Banjarmasin meminta Dinas Perhubungan untuk membuat pelang kenaikan tarif parkir yang sudah diterapkan mulai 1 April. Tarif parkir di Kota Banjarmasin resmi mengalami kenaikan per 1 April 2024. Kenaikan ini disambut beragam oleh masyarakat. DPRD Kota Banjarmasin berharap masyarakat bisa menerima dan tidak terlalu keberatan dengan kenaikan tarif tersebut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin dari Praksi Demokrat menyebut, sebelum penerapan kenaikan tarif parkir ini, pihaknya sudah meminta agar ada sosialisasi terlebih dahulu. Dirinya juga berharap Dinas Perhubungan bisa membuat pelang di kantong-kantong parkir agar masyarakat dapat mengetahuinya. Kita ada perbicaraan yang tidak terbaik untuk melakukan sosialisasi selama 3 bulan. Semestinya masyarakat hampir seluruh lapisan sudah mengetahui. Karena waktu 3 bulan itu untuk wilayah luas kota Banjarmasin ini kan sudah cukup boblah. Apabila masyarakat tersebut belum mengetahui, ya ini bisa ditindaklanjuti lagi lah. Jadi akhirnya kita menaik untuk mengosialisasikan kembali walaupun dalam tetap dijalankan oleh kata-kata pun. Kita gantikanlah sepertinya dalam lapisan ini saya tidak mungkin supaya memberikan. Seperti diketahui sejak 1 April 2024, tarif parkir di Banjarmasin untuk kenderaan roda 2 naik menjadi Rp3.000 dan kenderaan roda 4 naik menjadi Rp5.000 Rishnah BancarTV